Setelah 3 tahun, aku baru ke Bali lagi dan selama pandemi at all, gua ga kesini sama sekali Katanya Bali waktu pandemi itu sepi banget, 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 tersepi itu Kita mau ke mana? Kita cari bule hari ini Bule! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, selamat siang! Aku sekarang lagi ada di Bali Benar, ada di Bali! Percaya ga kalau Bali sekarang udah semacet ini? Nih, udah semacet ini? Wow, macet banget Bali, ya ampun! Udah kayak masa-masa sebelum pandemi, jadi ini aku ada di jalan Petitenget ya Petitenget itu... yaudah pokoknya di jalan Petitenget bisa browsing lah Ini pertama kali gua ke Bali lagi setelah berapa tahun ya? Setelah 3 tahun! Ya, ada trek lewat! Setelah 3 tahun aku baru ke Bali lagi dan selama pandemi at all, gua ga kesini sama sekali Katanya Bali waktu pandemi itu sepi banget, 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 tersepi itu Sampai katanya, wah turisme di Bali udah kayak susah banget, udah gitu turis-turis dari luar negeri udah susah banget juga yang dateng Nah, tapi ketika sudah mulai pelan-pelan dibuka ya, gerbang-gerbang dari luar negeri masuk ke Bali udah mulai ke Indonesia udah mulai dibuka pelan-pelan Dan here we go, this is Bali! Bali lagi, seramai itu, semacet itu Oke, sekarang aku mau ajak kalian yang udah lama banget ke Bali dan pengen banget ke Bali Aku mau ajak kalian liat-liat Bali keliling-keliling, flash-flash aja, tingkat-tingkat aja di beberapa lokasi yang biasa mungkin kamu datengin Dan pengen tau kayak gimana bentukannya Oke, oke dong Aku pakai mobil nih, nih, pakai mobil ini bersama Mas Indra Atau beli Indra? Hehehe Oke, aku panggilnya Mas Indra apa? Beli Indra, nih? Mas, itu orang Jawa dia Orang Jawa? Oh, baiklah Mas Indra Kita mau kemana? Kita cari bule hari ini Wah, kok dia yang cari bule? Oke, yang banyak turis ya, yang rame ya Terus sama nanti aku mau ngobrol-ngobrol juga Mas Indra, berapa tahun sih di Bali? Saya baru 8 tahun Baru 8 tahun Oke, Asli mana Mas? Asli Malang, saya Asli Malang, pantesan dipanggil Mas Indra Oke, kita jalan jantung, setelah Mas Indra mau bawa aku kemana Tapi aku mau liat Bali, ya Baik Beli siapa namanya, nih? Saya, Bliwayan Bliwayan, ini Bali rame kayak gini dari kapan sih? Ini bulan... Bulan... Awal Juni Dari bulan April, kayaknya Oh, dari April Dari April, April tengah, April awal Pertengahan bulan April Udah mulai rame ya? Awal puasa Awal puasa? Iya Ini Mas siapa namanya? Agusti Awal puasa ya? Iya Udah mulai agak rame, itu karena udah mulai dibuka gitu ya Dibuka orang dari luar negeri udah mulai masuk lagi ya? Internasional udah masuk juga Internasional udah masuk Jadi waktu pandemi Mau jalan ya? Mau jalan ya Jalan dulu dah Oke Bli Nah waktu pandemi sepi banget Sepi banget gak? Enggak begitu sih Bu Tapi katanya sepi Eh buka terus lah ya Oh hotelnya buka terus Tapi Bali secara keseluruhan katanya sepi Sepi memang Bu Tapi ada aja beberapa temu lokal yang kesini Lokal Lokal lebih Iya Tapi serame ini gak sih? Ini kan sampe macet-macet Enggak ya? Enggak 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 pake macet-macetan sama sekali? Kendaraan juga sepi Oh Dulu itu kan Mas Indra namanya apa ya Katanya kan Oh Wah Pak Dewisata Bali Sepi banget Toko-toko pada tutup gitu Banyak yang Ya udah Angkat tangan gitu loh Mas Indra Sedih waktu pandemi sih ditutup semua Gimana sih sedihnya? Gimana sih Mas Indra? Hampir gak ada orang sih Banyak Jalanan sepi Apalagi yang efek utama kan dikutas sama legian Kutas sama legian itu udah kayak kota mati Asli kayak kota mati banget Asli kayak kota mati banget Asli kayak kota mati banget Jadi selama pandemi itu dia Bener-bener Dampak paling besar disana Hmm Canggu yang katanya banyak orang Biasanya ya Nah waktu pandemi Kalau canggung masih ada Karena beberapa banyak bule yang gak bisa pulang Oh justru bule gak bisa pulang Ketahan disini Ketahan disini Oke Kalau yang cerita dari temen-temen warga Bali lokal gitu ya Oke Apa tuh mereka cerita waktu pandemi gimana tuh kayak Suka curhat gak? Banyak sih karena banyak yang dirumahkan kan efek pandemi Ada pun yang kerja cuma setengah dia kerja Hmm Jadi dibayar lebih setengah gajinya Atau banyak juga yang paling banyak sih dirumahkan Hmm Karena perusahaan-perusahaan juga banyak tutup Hotel Tempat makan juga banyak tutup Jadi hampir rata-rata sih udah bisa dibilang 70% dirumahkan Hmm Di Bali sehat pandemi Itu waktu itu Situasinya kayak sedih gitu gak sih mas Kayak aduh gitu Sedih sama bingung sih sebenarnya untuk bertahan Hmm Sempet kayak bingung gitu ya Iya Sempet bingung sekali sih Hmm Pandemi ini Karena apa ya gak bisa apa yang dilakukan juga bingung kita Bingung mau ngapain gitu ya Iya Kita mau berubah profesi atau alih profesi untuk kejualan Juga daya beli menurun Hmm Kita untuk bertahan di pariwisata juga gak mungkin Gak ada turisnya juga Gak ada turis yang datang Hmm Terus Ya setelah kita ya pertahan aja apa yang bisa kita lakukan sih waktu ini Apa? Kalau mas Indra nih contoh nih Mas Indra dulu 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 Begini juga Sekarang begini juga Atau ada perubahan? Hmm Kalau setelah pandemi ini udah mulai Ada perubahan sih Setidaknya udah bisa Apa ya Mengobati luka-luka sedikit selama pandemi Hmm 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 Udah rame banget sih Bali udah serame itu dan semacet itu Dan kalau misalnya lihat kiri kanan depan belakang itu Turis mancanegara udah banyak banget Tapi emang jadi seru sih Jadi kayak hidup banget gitu Jadi buat kamu kalian yang udah kangen banget sama Bali pengen lihat Eh ini aku wakilin Aku wakilin liatin dikit-dikit Tapi emang ga bisa semuanya dikiterin sih Cuma sebagian-sebagian aja Nah mungkin ada yang pengen lihat apanya Sekarang dimilih apa nih mas? Ini di Seminyak kita lihat Seminyak? Oke Oke Sekarang aku turun udah ga hujan lagi Ini di Pura Petitengit Hehehe Bali 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 Ini di Pura Petitengit Oke sip Sekarang aku pengen ngobrol sama warga Bri Siapa namanya Bri? Seria Agus Nah Udah rame belum sekarang Bali Ya lumayan udah ngendirin Seru ya? Lebih seru dibandingin sebelumnya? Iya Beda banget Beda banget Iya Jelas beda ya Dari yang kemarin Iya Kak Mulai Sebulan 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 Oh Mulai raya raya itu lebih kira Nah Ini temen-temen di Ya maksudnya ibu bapak yang ada yang Sini yang penduduk asli Bali tuh ngerasa udah Seneng Oke Seneng Terus apa lagi perasaannya? Ngeliat alame kayak gini Seneng Ini jelas seneng Tapi ekonomi udah pulir udah mulai Kerjaan udah mulai Ekonomi udah mulai jalan Di Agus ngapain? Selain Saya disini Di Saya kontraktor Oh Tapi asli Bali Asli Bali Terus gak pernah keluar keluar kota lain Oh sering Yang kemarin waktu pandemi Di Bali aja atau Pergi-pergi Jawa sih Pas parah-parah Pandemi ya Solo Jawa sih Pas parah Oh tetep aktif Berarti ya Tetep aktif Warroom waktu itu tutup gak? Beli Di sini tutup Tutup sama sekali Tutup sama sekali Tutup ini mulai berat Kalau gak salah Bulan sebelas ya Bulan sebelas tahun kemarin Iya Iya The next day Dua tahun Pandemi gak pernah ke Bali Tau-tau pas kesini Ya ampun Mbak Bandaranya udah bagus banget Kayak berubah aja gitu Dulu tuh sempit Panas Ya gelap gitu lah Sekarang terang benderang banget Dulu tuh kalau gak salah Lewat situ nih Kalau naik keberangkatan Hehehe Correct me if I'm wrong Sekarang pintu keberangkatannya kesini Sekarang aku saatnya pulang Jakarta Dan pas liat Bandara Bali pas masuknya Wow Oke sekarang Mas Pake ini Dulu di posisi latar ini Di balik ya mas? Iya Udah Udah Kak Yadi Sama artis Yang mau foto Goncengan sepeda disini nih Sama Pak Jokowi Monggo Nih Bagus banget Sekarang Bandara Bali ya Allah Hebat Keren Pas pandemi Pas lagi gak terlalu banyak Orang berpergian Eh Dia berubah Yang dulu tuh bener-bener yang sempit banget Kecil Sekarang Ish Super keren Asli Super keren Asli Bersi Tepuk Bersi Tepuk Bersi Bersi Terima kasih.